Pemirsa, sebanyak 60 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan aparat tindak pidana narkoba Baris Krimpori di kawasan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 60 kg tersebut didapatkan dari dua kasus berbeda yang diungkap dari wilayah Kerawang dan Sumatera Barat dengan tersangka mencapai 13 orang. Sebanyak 60 kg narkotika jenis sabu berhasil disita aparat tindak pidana narkoba Baris Krimpori dari dua kasus berbeda. Kasus pertama Baris Krimpori berhasil mengamankan 50 kg sabu di kawasan Pantai Cermin, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara dengan total tersangka mencapai 11 orang pada 4 Januari 2023 lalu. Sementara kasus kedua, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 10 kg sabu di wilayah Kerawang, Jawa Barat dan mengamankan empat tersangka pada 25 Desember lalu. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu melakukan uji laboratorium untuk memeriksa keaslian dari barang bukti narkotika. Usai dinyatakan asli, barang bukti seberat 60 kg tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator. Jadi memang dalam Undang-Undang Narkotika, Pasal 96, barang bukti narkotika setelah kami memperoleh penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat harus segera dimusnahkan. Dan sebagian atau sampel ini akan digunakan untuk kepentingan di depan pengadilan. Kepolisian akan terus melakukan penangkapan terhadap para pengedar narkoba untuk menyelamatkan generasi muda yang rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika.